Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma sallallahu wa sallam wa sallam wa sallam Perkenalkan Nama saya Muhammad Zulal Dalam program POPOP 2020 Saya mewakili Pondok Pesantren Taksirul Akhlak Putri Yang bertempat di Desa Winong Kecamatan Bumpol Kabupaten Cirebo POPOP 2020 Kami memulanya Dengan mengikuti pendaftaran online Dan Alhamdulillah Kami lolos seleksi administrasi Kemudian kami diperkenankan untuk mengikuti audisi pertama Yang mana waktu itu dilaksanakan di Hotel Pakla Kota Cirebo Alhamdulillah kami lolos untuk mengikuti pelatihan dan magang Yang bertempat di Pondok Pesantren Taksirul Akhlak Putri Pondok 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 Yang mana hasilnya 100% untuk kemajuan pesantren. Di sana saya diajarkan tentang bagaimana memanajemen bisnis yang baik, membuat bisnis model kanvas, membuat bisnis plan, dan membuat catatan keuangan yang bagus. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan ketika pelatihan dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diperkenalkan nama saya Hamza Kansuri, pendamping OPOP 2020, di wilayah 3, di syarbon. Dan hari ini saya berada di lokasi yang dimana ada petengah pondok pesantren, dan di tengah-tengah kami ada pesertanya, Kansulal, yang biasa kita sebut. Kemudian di samping kiri kami ada Bapak Iwan Setiawan, selakuornya berwilayah, khususnya wilayah Ciau Wajah Puni. Untuk selengkapnya nanti disemukan oleh Bapak Iwan Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Iwan Setiawan, saya koordinator pendamping OPOP tahun 2020 di wilayah 3, Ciau Wajah Puni. Saat ini saya bersama Kang Julau, peserta dari Koltes Rasional Ahlan Putri, dan pendampingnya Kang Hamza dari Kabupaten Majalegah. Kami menggunakan uang bagian untuk program OPOP 2020 untuk membangun rumah produksi seperti yang ada di belakang saya Iwan. Awalnya kami memproduksi produk kami di dapur campur dengan kegiatan yang lain. Dan Alhamdulillah, dengan adanya bantuan dari program OPOP 2020, kami bisa membangun rumah produksi produk kami, kemudian membali mesin, taksiler, kompor gas, dan bahan-bahan untuk membuat produk kami. Begitulah kami memproduksi produk kami sebelum adanya rumah produksi, dan sekarang sudah menjadi dapur besi. Beginilah suasana ruang produksi kami, yang sudah kami bangun dengan menggunakan uang hadiah program OPOP 2020. Inilah mesin-mesin kapsiler yang kami beli dengan menggunakan uang hadiah program OPOP 2020. Kemudian, di sampingnya ada kompor gas dan labung gas. Dan inilah bahan baku dari produk teh kami. Ada gelas, gula, teh, dan selanjutnya. Ini adalah foto sebelum adanya rumah produksi. Dan ini adalah video setelah adanya rumah produksi. Ini adalah foto izin PIRT dan nota-nota hadiah OPOP 1% and 1 product 2020. Dan ini adalah foto dokumentasinya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Deduan Kamil, dan waktunya Bapak Yayi UU Ruzhanul Ulum, yang sudah memeluarkan program pesantren juara One Pesantren One Product OPOP 2020. Dan juga kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dan juga kepada para pendamping terkhusus Bapak Hamzah Fansuri, yang sudah mendampingi kami dari awal sampai sekarang. Jabar! Juara! Pesantren! Juara! Umat! Sejahtera! Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa... Dikembang jatuh повompanya.